Wabarakatuh, selamat malam saudara-saudaraku sebangsa setan air yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote ketemu lagi dengan kami dari News Clan Oficial Saudara, ada informasi yang membahagiakan, mengembirakan kita sangat mengembirakan yaitu informasi bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hari ini tanggal 19 Juni tahun 2024 aman beliau berhasil melaksanakan pengajian ceramah ngaji bareng dengan masyarakat Tuban beliau hadir di Tuban kenapa ini istimewa? karena sebelumnya beredar voice note dari seorang yang diduga Oknum Habib atau mungkin Muhyibin ya yang menyebut dirinya Abah yang diduga kalimat-kalimatnya itu ujaran kebencian mengadu domba bahkan para warganet menyebut ini bisa sebuah intervensi mempersekusi seorang Kapolda nah tentu saja mungkin Pak Kapolda sudah tahu karena beliau pasti punya intelijen ya dan Alhamdulillah Pak Kapolda benar-benar bersikap arif dan bijaksana adil dan beliau jelas-jelas dengan bukti ada hadirnya Kiai Haji Imaduddin Usman ketuban pada tanggal 19 ya pada hari ini ya berarti tidak didengarkan tidak dipatuhi seorang Oknum yang video suaranya yang suara rekaman suaranya itu viral di berbagai platform media sosial sekarang karena dibikin bahan konten oleh para teman-teman konten kreator ya yang isinya tadi sudah saya sampaikan bahwa berusaha mengintervensi Bapak Kapolda Jatim yang memerintahkan agar Pak Kapolda Jatim mengeluarkan larangan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk datang ke tuban ya saudara aku hanya untuk mengingatkan saja bagaimana voice note itu voice note yang beredar ya di berbagai platform media sosial ya oh ya sebelum itu izinkan saya mendoakan dulu kalian semoga semuanya sehat walafiat ditambah dan diluaskan rezekinya diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah diberi keselamatan mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan kita selalu ingatkan untuk selamat dunia dibutuhkan ilmu untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu ya tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari Oknomenum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian kitab nasab sejarah filologi berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah berdasarkan ilmu genetika ilmu biologi tesdenah mereka bukan keturunan Rasulullah s.a.w. ya jadi kita terus suarakan edukasi untuk mencerdaskan umat sebagaimana Kiai Haji Madudin Usman beliau bertanggung jawab dengan tulisan beliau bahkan belum menyatakan tanggung jawab dunia akhirat nah di dunia beliau mengedukasi masyarakat sampai beliau datang ke tuban ya sampai beliau datang ke tuban walaupun sudah kita tahu banyak sekali ancaman persekusi dari Oknomenum Habib Ba'alawi yang berusaha membatalkan kedatangan Kiai Madudin ke tuban Muhyibin berusaha membatalkan nah ini dia voice note salah satu bukti banyak dari Muhyibin yang diduga juga Onom Habib berusaha menghalangi Kiai Madudin ke tuban ya tapi akhirnya Kiai Madudin lancar jaya beliau bisa melaksanakan pengajiannya di tuban nanti kita sampaikan informasinya ini saya sampaikan ulang voice note yang beredar ya beredar voice note di beberapa grup whatsapp tentang seseorang yang masih belum diketahui siapa pemilik voice note ini ia terdengar sedang meminta agar polda jatim menghentikan pengajian yang akan digelar besok pada tanggal 19 Juni di tuban dengan mengatakan bahwa warga jatim tidak mengharapkan dan menolak acara itu kita sudah tahu kok warga yang mana yang menolak pengajian Kiai Madudin dan Gus Abbas bantip itu sejak kapan kapolga jatim bertugas membubarkan pengajian ya pastilah dari golongan klan Bawri dan para pendukungnya yang tidak bisa menjawab kajian dengan adu data tapi maunya adu kekuatan otot mereka mencoba ngompori aparat pemerintah pihak keamanan agar tidak memberikan izin terlaksananya acara itu dengan ke lain masyarakat dan ulama jatim tidak menghendaki dan menolak acara itu hei hei rakyat jatim yang mana kemudian juga beredar cat whatsapp dengan narasi minta tolong kepada rekan-rekan untuk mencari siapa yang berbicara di voice note ini ini pencemaran nama baik Kapolda dan inilah suara yang masih belum diketahui siapa pemilik voice itu yuk kita dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pembicara ini adalah provokasi provokator yang mengebelah umat adu domba antara habaib dengan ulama-ulama dan habaib masalah baklawi dan asbaskan kewali songwan ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh roh isam PBNU Haji Mesir Rahyar bahwa ini adalah ini adalah perpecahan tidak benar Haji Masariru siapa itu semua kita cinta terhadap habaib di Jawa Timur semua cinta habaib lah ini dari Banten mau mengobong-ngobong Jawa Timur sudah lama kami Abbas sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto bahwa Kapoldis jangan memberikan izin izin keramaian kepada setiap ada acara Imam Dutin Usman ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib anti habaib bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah haba alawi itu bukan keturunan Rasulullah kalau sudah bicara masalah haba alawi tentu habaib yang ada di Indonesia jadi mohon kepada Mas Imam diberitakan kepada Kapolres jangan mengeluarkan izin dan pengamanan mohon bubarkan di Sampang tidak jadi di Pemekasan tidak jadi kenapa karena memang ini di Madura waktu itu kalau dikasih izin banjir darah banjir darah saya menjamin ya amat menjamin Alhamdulillah Pemekasan tidak jadi ditandatangin di Pemekasan dan Ulama waktu itu permohonan itu yang melalui Abahab Alhamdulillah Gapolda Tony Harmanto ketika itu tanggap cepat termasuk yang Sampang juga tidak dapat izin keramaian maka dia pulang karena Jatim yang sudah kondusif yang kita dengan susah payah apa yang terlibat langsung bagaimana ikut ikut bersama-sama dengan Polda Jatim dan jajaran untuk menciptakan Jawa Timur kondusif percikan-percikan api senantiasa Abah membunuh bersama para ulama dan sampai api itu berkobar ini selama ini terus maka Jatim sebagai barometer bahwa Jatim adalah Jatim kondusif kita ada istilah bunur Jogo Jatim artinya Jatim harus tetap kondusif lah ini ada gerakan pendatang yang namanya Imam Tudin Usman ini seribu persen bahwa dia datang untuk memecah belah mengadu domba antara ulama dan habaib sehingga masakan menjadi marah gitu ini aja Mas Imam dari Abah Abah masih di Madura masih ngatur-ngatur sapi sudah selesai korban kena buahnya dari teman-teman jenderal dari itu mohon jangan diberi mohon jangan diberi izin mohon abah mohon mohon jangan ada Ili Imam Tudin Usman masuk Jawa Timur itu dari Banten itu akan merusak Jawa Timur aku yakin enul yakin ini permintaan semua baik itu aliansi ulama Tabal Kuda aliansi ulama Madura aliansi ulama Surabaya Sidoarjo dan barat ulama NU ya kena Kim Abdul Lahiyar sendiri sebagai Ro'is Am ya itu sudah sudah benar-benar menentang pernyataannya apa sikapnya imat itu imat singkatannya kan imat Tudin Usman bukan dia itu termasuk ke Lufthi Basadi Alwi sangat menentang termasuk yang Idrus Romli Jember sangat luar biasa bahwa itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh imat itu itu saja dari apa mari kita jaga Jawa Timur terus tetap kondusif karena memeliharanya jauh lebih susah daripada meraihnya jatim sebagai barometal nasional demikian dari abah posisi abah di berlega bangkalan Madura masih disini insya Allah nanti malam baru kembali ke Surabaya insya Allah kalau tidak besok pagi semoga masimam subianto bersama keluarga sehat panjang umar yang berokah dan masimam subianto saudara abah kebanggaan abah diberi terhadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggi derajat sebentar lagi bintang tiga mudah-mudahan menjadi kabah indelkam amin Allahumma amin karena masimam luar biasa luar biasa dan alhamdulillah sapinya sudah dibagi-bagi ke pondok-pondok pesantren salaf pesantren yang besar semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nanti masimam bersama keluarga besarnya ada kendaraan di nanti di padang arah maksar amin Allahumma amin abah capek banyak tamu ini tiba-tiba datang ini tamu abah tidak pernah berbeda tidak pernah berhenti tamu dan selalu minta doakan untuk mendoakan mas imam sudianto sekeluarga gitu aja mas ya makasih kerjasamanya mohon jangan diberi izin mohon jangan diberi izin ya abah dengan dengan hormat serta sangat jangan diberi izin itu jelas membaca belah abah jamin itu akan ribut sampai kemana-mana gitu memang nanti ditubat acaranya besok ya memang mendadak ke abah yang disampaikan pagi-pagi apa mendapatkan dari Kelutri Baswari Alwi dari PIK Malang Siungosari Malang ya mas imam ya mohon ya jangan diberi izin ya karena yang lalu semua kapolda tidak memberikan izin ya mohon ya dengan hormat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita membantu membela Rasulullah dan membela duriatun Rasul gitu Ba'lawi itu adalah benar-benar duriatun Rasul dan habaib yang di seluruh dunia khususnya di Indonesia itu adalah benar-benar adalah darah daging Rasulullah jangan pernyataan roh isam menjadi acuan kita juga roh isam PBNO Kihaji Miltul Lahiyan bahwa Ba'lawi benar adanya sebagai duriatun Rasul dan habaib itu adalah darah daging itu dan Rasulullah ya pengacauannya adalah dari Banten gitu aja dari dari apa makasih saudaraku ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saudaraku itulah salah satu oknum ya banyak yang menyebut itu adalah muhibin ya kita tidak tahu ya sebenarnya itu suara siapa tetapi banyak yang berpendapat menduga itu adalah oknum muhibin dari seorang oknum kiai yang posisinya di Madura tetapi ada juga teman-teman yang menduga ini suara oknum habib karena oknum habib itu ada yang menyebut dirinya abah kalian tahu sendiri banyak oknum habib yang disebut abah ya tentu saja itu kelojotan oknum yang sudah meminta ya kepada Pak Kapolda agar memberi larangan kepada kiai Haji Madhidin Usman untuk datang ke Tuban di tanggal 19 Juni 2024 nah sekarang terjawab sudah rasa penasaran kita jadi kiai Haji Madhidin Usman aman beliau di Tuban sudah menyampaikan ceramahnya pengajiannya dan sudah banyak orang-orang Turban itu mendapatkan pencerahan artinya ya apa yang disampaikan oleh oknum tadi di voice note itu ya itu tidak benar katanya akan bisa menimbulkan apa ya banjir darah lah membuat kerusakan ya tidak bisa menjaga suasana kondusif di Jawa Timur ya nah kita setuju kalau soal semua masyarakat harus menjaga kondisivitas daerahnya masing-masing ya tidak hanya Jawa Timur seluruh daerah-daerah dan bahkan seluruh wilayah nasional ini harus kita jaga kondisivitasnya kedamaiannya ya dan kita dengar tadi dari voice note itu si oknum ini mencatut-catut nama-nama tokoh besar ya ada ibu kofifa indar para wangsa juga dicatut ada gyi miftahul ahyar namanya juga dicatut-catut ya nah ini gaya mereka itu mengklaim 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 ya dia seolah-olah merasa lebih tinggi ya dia merasa menjadi orang yang bisa mengendalikan bapak kapolda ini seolah-olah makanya alhamdulillah akhirnya pak kapolda saya yakin beliau tahu video ini tetapi beliau tidak meluluskan atau tidak memenuhi permintaan si orang yang suaranya di video itu dan alhamdulillah Kiai Maduddin sudah bisa melaksanakan pengajiannya informasi itu saya dapat dari Gus Ahong ya saudara-saudara kul Gus Ahong yang menyampaikan informasi bahwa Kiai Maduddin sudah melaksanakan pengajian di Ketuban ya kita sampaikan informasinya dari Gus Ahong coba saya carikan videonya ya ini ya dari Gus Ahong ya informasi tentang pengajian Kiai Maduddin di Ketuban ya di Ketuban dari Banten Ketuban ya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini membuat heboh Tanawali yakni Tuban Jawa Timur hari ini 19 Juni 2024 Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bisa bercerama di salah satu pondok pesantren di daerah Tuban yang diasuh oleh Kiai S. Angsori Kenapa saya mengatakan bahwa cerama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di salah satu pondok pesantren daerah Tuban Jawa Timur ini menghiburkan karena pertama kita tahu bahwa Jawa Timur area Pantura ini salah satunya adalah Tuban dan Tuban ini adalah terkenal dengan Kota Wahli salah satunya disana ada pemakaman Sunan Punan kemudian ada makam dari Ayahanda Sunan Ampel Asmoro Kondi dan tentu di daerah Tuban ini banyak muhibin-muhibinnya yang belum tercerahkan masalah polemik Nasab sehingga ketiga ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Tuban ini Insyaallah saya yakin hati bentar ya masih ada yang lewat saudaraku sebentar ya tadi ini penting sekali ya kita lanjut bisa mendobrak suasana yang selama ini dikuasai oleh para Ba'alwi dan muhibin-muhibinnya di daerah Tuban kita tahu bahwa di area Sunan Bonan ini banyak makam-makam palsu yang dibahalikan yang dihadupkan sehingga otomatis dengan ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan videonya nanti akan terekspos di dunia maya khususnya Youtube Facebook ini akan banyak dilihat oleh orang khususnya warga Tuban sehingga dengan lambat laun warga Tuban ini akan sadar dan akan membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan akan mencopot gelarnya yang selama ini menempel di dalam dirinya dengan gelar mahibin kemudian dengan ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Tuban ini saya yakin ya hakkul yakin yang mana ketika ada tokoh-tokoh yang awalnya tidak berani untuk meluruskan makam-makam palsu yang ada di daerah Asmorokundi makam-makam palsu yang ada di daerah Sunan Bonang dan juga silsila nasab Asmorokundi dan Sunan Bonang yang sudah dibaluikan yang awalnya ini tidak berani jadi berani saya yakin karena apa karena sudah tahu kebenaran dan saya yakin bahwa kebenaran itu pasti akan membawa rahmat dan akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian alasan yang kedua kenapa ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengepohkan tanah wali tanah tuban karena apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah di daerah Pantura di daerah Jawa Timur yang selama ini minim sekali ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang nasab sehingga banyak masyarakat yang mudah terbius oleh doktrin-doktrin habaib banyak masyarakat yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin habaib sehingga mudah di daerah dan di doktrin dengan sejarah-sejarah pahal sunnah datul ulama sehingga dengan adanya ceramah yang di Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saya yakin masyarakat yang awalnya ini terpujuk oleh doktrinya habaib jadi tidak jadi tidak kemudian para sahabat semuanya dimanapun anda berada alasan yang ketiga kenapa ceramahnya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Tarawali Tanah Tuban di salah satu pondok pesantren Aswan Gai Haji S. Ansori ini menghiburkan Tuban karena sempat sebelum acara sekarang 19 Juni 2024 ada yang mencoba untuk menghalang-halangi agar pengajian yang rencananya diisi oleh Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini patah tidak terjadi dan voice note sudah tersebar ya jadi ada intimidasi dari salah satu kelompok yang ingin menggagalkan pengajiannya Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Tuban ini bahkan mereka melobbi pihak kepolisian Polda Polres untuk tidak memberikan izin terhadap pengajian yang diisi oleh Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tapi Alhamdulillah terkat ya apa terkat kerjasama antara BWI dengan apa Panitia Pondok Pesantren Aswan Gai Angsori pengajian ceramahnya Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Masalah Nasab ini berjalan dengan aman tertib dan bahkan banyak yang hadir ini artinya apa artinya bahwa intimidasi dari salah satu kelompok yang ingin mencoba menggagalkan beliau ini gagal total kemudian para sahabat semuanya dimanapun anda berada yang terakhir kenapa ceramahnya Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menghiburkan Tanah Dupan karena walaupun ada intimidasi tetapi karena kecintaan Nabi kecintaan beliau Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada Nabi kepada rakyat Indonesia kepada bangsa Indonesia ini agar tidak dijajah terus beliau dekat untuk tetap hadir di daerah Tupat padahal ada intimidasi loh ya gak main-main ini intimidasinya tapi dengan tingkat bulat beliau ya rela ya mengorbankan waktu pikiran bahkan nyawa beliau ini tetap bisa ceramah di daerah Tupat itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kota-kota lain di daerah Jawa Timur ya baik di Tapal Kudah khususnya maupun Pantura ini banyak yang mengundang Gai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di kesempatan kesempatan yang lain sehingga muhibin-muhhibin yang awalnya ini terbuai terbius dengan doktrin-doktrin palsu Pak Alwi ini menjadi sadar dan menuju jalan yang benar sehingga mereka bisa memberikan sejarah asli kepada generasi-generasinya sehingga kalau sudah memberikan sejarah asli kepada generasi-generasi penerusnya maka bangsa kita tetap maju aman dan tidak mudah tergoyahkan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dari Gus Ahong Saudara jadi kita perlu sampaikan bahwa G.H. Madudin Usman kehadirannya itu dibutuhkan dibutuhkan di semua wilayah Nusantara jadi kami mengharap menghimbau kepada warga di Nusantara silahkan segera menghubungi tim G.H. Madudin Usman untuk menghadirkan beliau untuk berceramah pengajian di daerah Anda ya yakinlah bahwa G.H. Madudin Usman itu menebarkan kasih sayang perdamaian akhlakul karimah bukan memecah belah bukan mengadu domba bukan menjajah Anda jadi kita tolak tegas dan ternyata tidak terbukti seperti voice note yang tadi sudah saya sampaikan tuduhan tuduhan dari para muhibin oknomonum G.Y.Y. yang masih menjadi budak spiritual ya itu tidak benar kalau G.H. Madudin Usman dikatakan pemecah belah pengadu domba membuat kerusakan tidak benar justru itulah G.H. Madudin Usman ingin membentengi memagari pola pikir ya oleh intelektual spiritualitas generasi muda supaya tidak bermental inlander tidak bermental terjajah tidak bermental inferior itu kita harus sadari sekali lagi apa yang disampaikan oleh G.Y.Y.H. Madudin Usman itu berdasarkan kajian ilmu bukan fitnah ini jadi kajian ilmiah oleh karena itu kita tidak usah ragu-ragu untuk mengundang hadirkan G.Y.H. Madudin Usman di daerah-daerah wilayah Anda untuk memberikan pencerahan maka kita doakan Mudah-mudahan Kiai Haji Madirin Usman selalu diberikan kesehatan, lahir batin, mendapatkan lindungan dari Allah SWT Perjuangan beliau tidak mudah karena melawan doktrin yang lamanya sudah berabad-abad Ratusan tahun yang sudah ditanamkan, dicekokkan oleh Oknum-Oknum Habib Ba'alawi kepada generasi-generasi muda kita Makanya ini sudah saatnya jangan biarkan Oknum-Oknum yang membangga-banggakan nasabnya di Nusantara Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya Jadi kalau memang mereka mau mengaku sebagai keturunan Nabi, ya sudah Kita anggap itu kebohongan karena sudah ada bukti-bukti ilmiah Mereka sudah bertahun-tahun lamanya di Nusantara ini mengaku cucu Nabi membangun hegemoni Ya mengkooptasi umat Islam Ya banyak orang terbuai karena janji-janji surga dari mereka Dan yang tidak percaya akan ditakut-takuti dengan neraka dan tidak mendapatkan safa dari Rasulullah Nah ini jelas sudah juga disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sudah tersadarkan seperti Haji Roma Irama Bahwa sebenarnya mereka sudah lama mendoktrin Doktrin mereka yang mengatakan bahwa Ba'alawi membawa perdamaian, membawa kesehatan Buktinya tidak benar karena di negaranya sendiri disana kan pusatnya Ba'alawi, gudangnya Ba'alawi Tapi ternyata apa? Negaranya Yaman, hidupnya susah ya Perang berkepanjangan, tidak damai Nah itu artinya apa? Ba'alawi tidak membawa perdamaian justru dengan melihat adanya banyak kegaduhan-kegaduhan yang ditimpulkan oleh oknum Ba'alawi Maka kita justru bisa menyampaikan kehadiran Ba'alawi justru membawa kekacauan, kegaduhan karena mereka merasa lebih mulia daripada yang lainnya Ya memposisikan diri lebih mulia supaya dicium tangan, dicium kaki, dimuliakan Nah itulah saudaraku yang harus kita sadari bahayanya dari oknumunum Habibu'alawi yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah SAW Maka memang tidak mudah, mudah-mudahan para kiai-kiai dari segala daerah, dari semua daerah ya mulai sadar Ya Alhamdulillah dari hari ke hari semakin banyak orang sadar dan tercerahkan Adanya kesis G.H.I. Imaduddin Usman Al-Bantani Ya coba kita sapa-sapa dulu, saya absen dulu siapa yang sudah hadir di channel kita Alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak sekali ya yang sudah hadir Terima kasih dari jejak kaki Waktu itu Ana baru bangun tidur Sebenarnya Ana bukan 28 tadi tapi ke 38 Saya jadi ingat ya si pengakuannya Bahar Semit ya ketika ditanya tentang masalah nasabnya dia Dia mencela-mencela berubah-rubah Dia ngomong ternyata baru bangun tidur Sudahlah pokoknya Bahar Semit itu 100% 1000% bahkan kalau boleh memakai istilah 1000% dia bukan cucu Nabi ya Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW Ya kan Dari Garuda Sakti terima kasih hadirnya lagi di channel kita ya Ras Yahudi Askenasi Kasar Sekte Al-Kuburuyun Al-Kuburuyun Pemuja Berhala Kuburan Ajaran Jailiah Sesat Nah Garuda Sakti saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madidin Usman Yang juga sudah saya konten Beliau Kiai Haji Madidin Usman menulis sebuah artikel ilmiah di website di laman rmino.org.id Banten ya Menceritakan bagaimana perbedaan antara kuburan-kuburan Ba'alawi dan kuburan Wali Songo Dan disitu membuktikan bahwa Ba'alawi bukan Wali Songo, Wali Songo bukan Ba'alawi Dan juga sudah di konten panjang lebar oleh Kiai Haji Norehiak Salafi Haji Negara Ya kan Jadi bicara tentang yang namanya apa ya saudara kuburannya Habib itu ya Yang kemudian kalau kamu lihat dibandingkan dengan kuburan Wali Songo beda jauh Nah kalau kuburan Habib itu biasanya dikasih bunga-bunga, rangkaian bunga-bunga yang indah ya Pokoknya mereka itu apa ya tasawufnya itu tasawuf kuburan, mengagung-agungkan kuburan Ya kemudian kalau mereka ada haul itu wah mereka berjoget-joget gitu ya Untuk mengagungkan kuburan dari leluhurnya itu Mereka pawai berjalan menuju kuburan ada yang pakai kacamata hitam gitu ya Ya dan itu selalu kalau misalnya dilaksanakan haul, haulnya itu di kuburan Ba'alawi Maka kalau ada makam Wali Songo yang diba'alawikan Maka makam Wali Songo itu akan dirubah, disulap dalam tanda petik dengan bunga-bunga gitu ya Kamu tahu tentunya makam Sunan Ampel itu kan sudah diba'alawikan Dari makam aslinya itu sudah dibongkar, diganti oleh bangunan kicin yang baru Kemudian patoknya sudah diganti, kemudian kalau sudah haul kapan hari itu kan Wih itu dihiasi dengan tutupan bunga, rangkaian bunga yang banyak sekali Nah kalau kiai-kiai Nusantara dari Wali Songo tidak seperti itu Kalau haul dari Wali Songo itu, itu cukup di rumah para leluhurnya di pondok pesantren ya Bukan di kuburan Jadi kalau pengagung-agungan kuburan itu jelas bukan dari tradisi Nusantara Tetapi itu dari tradisi Yaman Ba'alawi Kalau dari Nusantara itu, dari Wali Songo itu memang juga sama sih Berjiaroh ke kuburan tetapi jiarohnya di kuburan itu tidak mengagung-agungkan kuburan seperti Ba'alawi ya Nah Ba'alawi ini membranding dirinya begitu mulia sekali, mungkin begitu ya supaya bisa digunakan untuk menyedot masyarakat umat muslim awam Supaya jiaroh ke sana, nanti kan bisa mendulang rupiah gitu ya, seperti itu saya kira Kenapa kemudian Ba'alawi itu kalau membranding makam leluhurnya itu begitu berlebihan Kalau dari kiai Nusantara tidak demikian ya Yang jelas minimal, jiaroh dari kiai Nusantara ke kuburan minimal dengan tujuan supaya mengingatkan kita kepada kematian Seperti itulah Ya di sana tidak dilaksanakan di kuburannya itu Tetapi di rumah atau di pondok pesantren Seperti itu ya Ya itu kalau kemudian disebut oleh Keimadudin adalah tasawuf kuburan Ya jadi kalian harus paham ya Kemudian nggak usah lah kalian hadiri haul-haul yang dilaksanakan oleh Khabib-Khabib ya Yang mengagung-agungkan kuburan itu Kalian jangan sampai ke doktrin ya Haul Wali Songo saja ya Wali Songo haulnya tidak di kuburan Kalau di kuburan berarti itu sudah terkontaminasi oleh tradisinya Khabib-Khabib keturunan imigran Yaman Ya kan Itu saya ngomong ada sumbernya Kalian bisa lihat itu di rmino.org.id Sudah ditulis oleh G.H.J.Mahdidin Usman Oke Kemudian dari Bang Sukandar Jawa Timur yang mana Cinta Khabib Saya cinta Khabib Ini terakhirnya ada mukibin ya Seperti itulah mukibin Seperti itulah mukibin ya Jawa Timur yang mana Cinta Khabib Saya cinta Khabib Tapi Khabib yang asli Ya itu benar ya Bang Sukandar Terima kasih hadirnya Bukan Khabib palsu Ya jadi nama Khabib itu sebenarnya cocok ya Hanya pantas digunakan untuk Rasulullah Sementara Ba'alawi itu sebenarnya enggak pantas ya Menyebut nama Khabib Cuman masalahnya sekarang kan sudah Apa ya Sudah Lumrah gitu Orang kemudian menganggap sebutan Habib adalah untuk klan Ba'alawi ya Padahal klan Ba'alawi itu Hanya mengklaim saja Mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW Kemudian dari siapa lagi nih Bang Saryo Terima kasih Bang Saryo Orang takut muncul Hanya rekam Dicarik loh rekaman suaranya Sampai hilang semut Semeleng semut Ya itu ada orang mukibun itu Ya mukibun Mukibun itu ya Kalau dari suaranya ya Bisa jadi semua Itu banyak orang yang mengira itu Anglum-anglum mukibun ya Kemudian dari Joko MR Sudah Kita hanya negara manapun Selalu ada pengkhianat Jangan selalu Jangan selalu mengharap Mukibun sadar Ya Yang penting kita berusaha ya Yang penting kita menyampaikan pesan Ilminya Berdasarkan kajian ilmu Bahwa Orang-orang mabibah Bala'i bukan keturunan Rasulullah Ya Dan kita yakin lah Walaupun sedikit demi sedikit Tidak masalah Kita syukuri Semakin banyak Yang penting lama-lama Menjadi bukit Bahwa banyak orang sadar Tercerahkan Bala'i bukan keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya Nah Hidayah itu datangnya kan dari Allah Yang penting kita menyampaikan kebenaran Kalau mereka saja Enggak pernah Bosan-bosannya Bisa jadi sampai Kiamat kurang satu detik pun Mereka masih menganggap Sebagai keturunan Rasulullah ya Karena mereka memang sudah Mendapatkan warisan Doktrin dari leluhurnya ya Dianggap sebagai wasiat gitu ya Sehingga mereka itu Sehingga mereka itu Tidak akan pernah mau Mengaku sebagai Bukan keturunan Rasulullah Dia terus berusaha Menggunakan berbagai cara Untuk membuat orang yakin Bahwa mereka keturunan Rasulullah Sampai menggunakan Nama-nama pejabat Ya mereka Mendekati pejabat-pejabat Oknum-oknum pejabat Yang menjadi budak spiritual Pasti nurut saja Dan kita berdoa lah Mudah-mudahan Para pejabat-pejabat kita Tidak menjadi budak spiritual Ornum-num Habib Baalawi ya Ya dari siapa lagi ini Sudah ya saya kira Sudah saya baca semua ya Mohon maaf kalau ada Salah-salah kata Mudah-mudahan semuanya Sehat walafiat Dimudahkan semua urusan Ya kita lihat semuanya chat Wah ternyata banyak ya Dari Milah Jeddah Terima kasih Kabib itu paling suka Korofat Fitnah Mulet Bin Ruwet Suka adu domba Dia tidak suka Pancasila Dia mau merubah Idoluki Indonesia Ya Saya kira saya gak pernah Menemukan ada Oknum Habib yang mengatakan Pancasila harga mati Yang gak ada Ya gak berani dia Takut ya Takut mungkin Karena doktrin dari Kelompok mereka Gak boleh ngomong Pancasila harga mati Gitu kali ya Haris Terima kasih Bang Haris Bila perlu si Habib dan Muhibinnya dibubarin Ya Dari Bang Sarwoko Alhamdulillah terima kasih Pak laporkan Jatim Ya Dia itu Hiraukan si topik Dia itu siapa Pendatang Yaman Sejak Lemah Gik Apa nih Kami topik Kalau tidak Kerasaan Indonesia Pulang ke negaramu Ke negara leluhurnya Dari Dari Cah Gaul Santoso Pasar Kliwon Solo Selalu Nyimak Gus Terima kasih ya Santoso Pasar Selalu Peribumi harus dukung Lanjut ke Madudin Ya Oke Siapa lagi Jejak kaki Bejojo Bener bro Sangat Memuakkan Lihat si Bahar Apalagi Lihat judul-judul Channelnya Yang lebay Nikmati alam Terima kasih Nikmati alam Pembuat kuburan palsu Sembunyi di kolong Ranjang Sebab Gennya Sudah Apa ini Sudah Gennya sudah Dikonfirmasi Yaudi Makanya Mingkem Bang Budi Suarakan terus Ke Seluruh NKRI Agar siapapun Yang mengaku Keterunan Nabi Wajib Hukumnya Untuk Diuji Kebenarannya Melalui tes DNA Ya Nikmati alam Sudah Siswanto Terima kasih Topik Curut Jangkrik Gula 1 kilo Lengkap Ya Dari Garuda Sakti Ras Yaudi Askenasi Kasar Sekta Alkuburi Ya sudah ya Hoak Si Bahar Asli Ahlul Bait Belanda Turunan Ratu Wilhelmina Abdul Rosit Miftahul Ayar Itu Yang bisa Menasehati Cuma Anak cucunya Yang terbuka Dengan teknologi Dan mencari Kebenaran Putra Ageng Pramono Salam Dari Lumajang Jawa Timur Setuju Pulangkan Keterunan Yaman Ante Bulanda Yang mengaku Jadi Habib Merdeka Dari Congor Terima kasih Datangnya Ziru Kalau sudah Kena doktrin Safat Mukibin Fly Dapat Angir Surga Sohib Sohib Budin Oke Mantap Kemudian Juga yang lainnya Gimana kabar Kang Maman Si penjual kacang Sudah masuk surga Itu kali saudara Jejak kaki Sibar adalah Habib yang Paling sering Ngaku Cucu Nabi Dari Merah 1 di 7 Sudah ya Tadi Dari Mahendra Siap Yang mau Percaya Sama Gerombolan Kamu Bodoh Ya Ya Siapapun Yang percaya Namun Habib Keterunan Nabi Itu jelas Enggak Enggak Menggunakan Logika Sehatnya Ya Sudah ya Saudara Aku Saya kira Cukup Nanti Kita Rihat dulu Kita Kiri Mohon maaf Kalau Ada salah Salah Kalau Ada salah Salah Kata Mau Diluruskan Ditulis Di kolom Komentar Kritik Saran Yang Konstruktif Tetap Kita Harapkan Kita Jaga Persatuan Persaudaraan Kita Gaungkan Cinta Damai Kepada Semuanya Kita Gaungkan Kesetaraan Jangan Ada yang Merasa Lebih Mulia Daripada Lainnya Kita Terus Suarakan Kebenaran Bahwa Habib Bukan Keturunan Nabi Bukan Cucu Nabi Bukan Anak Turun Nabi Tadi Sudah Sering Kita Ulang Jangan Sampai Bosan Supaya Orang-orang Yang Baru Lihat Channel Kita Itu Tahu Bagikan Video Ini Luas-luasnya Kita Bukan Membenci Habib Kiema Dudin Tidak Membenci Habib Tidak Menjadi Membenci Siapapun Bahkan Gurunya Kiema Dudin Juga Kita Semua Menyayangi Semuanya Tanpa Terkecuali Setara Jangan Ada yang Merasa Lebih Mulia Daripada Yang Lainnya Kita Harus Menganggap Baklawi Itu Seperti Kita Manusia Biasa Ada yang Baik Ada yang Wassalam Binnika Tunggalika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Merdeka